Dari pandemik yang terjadi hampir dua tahun ini, kita pun belajar banyak gitu ya. Tetapi yang kita pelajari bahwa semuanya equal, virus tidak memilih gitu, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, besarnya peranan daripada komunitas gitu ya. Jadi artinya, seberapa sukses, seberapa berhasil penanganan terhadap pandemik, itu sangat besar peranan bukan di level individu, tetapi peranan di komunitas gitu ya. Bagaimana kita satu sama lain saling menjaga gitu ya, khususnya menjaga para lansia kita gitu ya. Lansia yang ada gangguan kognitif dan lansia dengan demensia. Demikian juga para caregiver gitu ya. Di tengah pandemik ini tentunya banyak tantangan yang lebih besar gitu ya, dalam menghadapi berbagai situasi tadi gitu ya. Dimana dari penelitian diketahui bahwa saat pandemik ini seringkali kemudulan kognitif itu semakin cepat mungkin ya, karena tadi situasi yang serba negatif akibat pandemik ini. Dan tentunya memberikan beban mental sendiri bagi orang dengan demensia maupun para caregivernya. Belum lagi para caregivernya pun beresiko mungkin lebih terkena daripada penularan infeksi, ataupun juga tadi terdampak dari aspek sosial ekonominya, termasuk kehilangan pekerjaan ya. Kemudian situasi bekerja yang mungkin berubah situasinya, tentu memerlukan satu adaptasi-adaptasi baru gitu ya. Nah sekali lagi, jadi di sini peranan kita bersama gitu ya, saling mendukung satu sama lain, khususnya bagi para kelompok rentan dan lansia gitu ya. Saat ini sebenarnya tugas kita bersama, kita berharap semua bahwa pandemik ini segera berakhir, dan mengakhiri pandemik itu bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tugas kita semua gitu ya. Selalu yang diulang-ulang adalah aman, imun, dan iman. Aman artinya apa? Ya selalu kita menggunakan masker gitu ya, bukan hanya melindungi kita, tetapi juga melindungi orang lain, khususnya lansia dan kelompok rentan. Kemudian juga selalu mencuci tangan gitu ya, bukan melindungi diri kita, tetapi juga melindungi orang lain. Kemudian imun gitu. Nah melalui misalnya vaksinasi dan pola hidup sehat tentunya. Saat ini sedang berlangsung vaksinasi booster, mari kita dukung para lansia untuk melakukan vaksinasi booster, yang sudah tentunya melakukan vaksinasi penuh gitu ya. Dan bagi yang belum divaksinasi, kita terus memotivasi, sesering mungkin gitu ya, untuk segera divaksinasi. Kemudian tentunya iman gitu ya. Tingkat spiritualitas yang tinggi di tengah pandemik ini dengan situasi berbagai hal tadi, aspek sosial, ekonomi, berita negatif gitu ya. Tetap kita mungkin harus mengandalkan rasa syukur kita gitu ya. Kita mensyukuri apa yang ada dan selalu berharap positif bahwa pandemik ini segera berakhir. Jangan maklum dengan pikun.